assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama mogok channel kembali di video kali ini saya akan membagikan suatu skema kelistrikan yaitu tentang kiprok kiprok dengan soket hitam dan kiprok dengan soket hijau atau biru yang bagi yang suka utak-utak motor atau para pemula silahkan disimpat menyampe tuntas dengan video ini siapa tahu saya teman-teman ingin mengadopsi merubah yang tadi ini adalah kiprok hitam adalah biasanya digunakan di Supralama atau Grand yang lama itu biasanya soketnya warna hitam ingin merubah ke kiprok soket yang warna hijau biasa digunakan di Yamaha Adhon atau Honda motor baru kalau yang biru adalah di motor Suzuki ini gunanya mengadopsi di penggantan ini tadinya untuk biasanya karena begini biasanya kan kalau kiprok supra motor lama itu kalau lampunya udah mulai redup kurang terang seperti motor sekarang itu kita bisa mengadopsi merubah dengan kiprok warna hijau Hai kenapa begitu Oke nanti kita terangkan langsung saja dulu ke perakitan dulu di sini jangan lupa juga di like di subscribe subscribe videonya biar kit saya lebih semangat lagi membuat tutorial tutorial video tentang sepeda motor Oke lanjut ke pokok permasalahan ke materi yang akan saya bikin ini kiprok hitam yang dulu namanya regulator sama aja ini soket kiprok hitam Hai put perbedaannya dengan sis kiprok hijau adalah posisi kabelnya jadi kalau beli kalau diganti tidak langsung pasang pakai harus ada dirobah di perkabelannya ini kalau di soket kiprok hitam kabel putih yang dari sepul yang lemas buat sepul cas itu diletakkan di sebelah kiri bawah Hai yang akan diarahkan ke kabel merah Hai yaitu ayah akan melujuk ke aki buat mengecasan di sini diparalel ke kuci kontak itu fungsinya Hai jadi fungsi kiprok itu buat menyearah dari arus AC ke arus DC Hai kalau kabel warna kuning yang dari sepul kita larikan ke sebelah kanan atas yang akan diparalel ke lampu depan yang masa yang dari sepul itu ada di kanan bawah jadi disini di stabilkan arus yang dari AC yang potasnya tinggi dari kanan ke lampu menjadi 12 volt nah ada yang batuk dibelakang nih ada eh kalau di kiprok warna hijau atau biru kelihatan yang kiprok hitam tadi tinggal dibalik posisinya jadi ini mungkin jadi di bawah nah jadi tidak menghapal jangan menghapal jalur ya kalau disini detail balik aja yang paling bawah yang balik atas kau dibalik jadi posisinya kau di kiprok hijau di sepul lampu ada di kiri bawah tadinya kan sepul warna putih ya putas jadi kuning ada di kiri bawah kau yang pemasan jadi di kiri atas dibalik jadi yang putih jadi di kanan pengganti sepul yang tadi di kanan atas sekolah dari aki di bawah oke kelihatan mungkin dari video skema ini Hai bagaimana mengerti jadi tinggal dibalik saja ini tinggal dibalik saja jadi jauh tidak usah menghapal jadi seadanya motor teman-teman yang supra kogren yang dulunya kiproknya warnanya hijau hitam di robo ke hijau kenapa menambah terang soalnya di kiprok hitam ini walaupun juga di rpm atas dia mentok ke 12 volt makanya dia akan lebih terang karena di supra itu cuma mau memakai lampu satu jadi kalau di lampu sekarang kan modelnya bolhamnya lampu dua ya jadi voltasinya lebih tinggi oke gimana Hai ya kalau kurang dimengerti diulang-ulang aja video punya videonya diulang-ulang terus sambil dilihat sambil dipraktekkan jadi tinggal mudah aja ini dibalik aja lalu diikuti dipasang disini pelan-pelan pemasangannya oke kalau dulu kiprok jadi kalau dalam pelajaran dulu waktu di sekolah ada namanya mainstern nama kiprok dipisah pelan-pelan itu kalau mainstern itu adalah jalur buat lampu 10 kuning yang kuning ini ini mesti stabilkan kalau kiprok itu yang sepucas ke aki ya jadi ini di paralel Oke ini buat khusus buat yang kiprok yang empat kaki yang kalau yang lima kaki ya ntar dibahas nanti di video berikutnya terserah kalau ada waktu kita bikin video lagi gimana ya ini kalau ada yang salah dalam menyampaikan kurang dipahami ya silahkan ditulis di komen di kolom komentarnya ya kita disini hanya belajar bareng belajar sama-sama ya mungkin segitu ya dari saya kalau misalkan ya kalau para mekanik bengkel-bengkel yang udah senior ini mah udah aduh udah biasa ini saya buat para pemula para yang suka utak-atik aja kurang lebihnya segitu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan dicoba sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.